Setelah itu, pertandingan kedua dimulai. Saat bertanding, cedera tangan Dewa Ming kambuh. Lalu, Lu Xicheng datang dan bertarung 1 versus 2. Karena cedera tangannya semakin parah. Dan menceritakan bahwa dulunya Dewa Ming juga tidak mendapatkan restu atau izin dari kedua orang tuanya untuk menjadi pro player e-sport. Setelah pengumuman tersebut, banyak netizen yang tidak terima Tong Yao masuk ke tim Ziggy DX. Singkat cerita, Tong Yao sampai di Makas atau GH tim Ziggy DX. Setelah masuk, Xiaorui memperkenalkan anggota timnya satu per satu kepada Tong Yao. Saat memperkenalkan Lao Ke, dia masih tidak terima Dewa Ming digantikan. Setelah itu, Xiaopang mengantarkan Tong Yao ke kamarnya. Saat malam hari, ayahnya Tong Yao menelponnya. Karena ayahnya mengkhawatirkannya. Lalu, ibunya Tong Yao tiba-tiba datang. Dan marah karena Tong Yao pergi dari rumah. Tanpa seizinnya. Atau kabur. Setelah itu, Tong Yao membaca buku peraturan tim Ziggy DX. Keesokan harinya, Xiaorui datang bersama Dewa Ming. Dewa Ming tidak akan meninggalkan Ziggy DX. Tetapi, dia menjadi pelatih tim Ziggy DX. Setelah itu, Xiaorui dan Tong Yao membicarakan tentang kontraknya. Dan Tong Yao diwajibkan untuk siaran langsung atau live. Tong Yao masih ragu untuk facecam saat live. Tetapi, dia akan berusaha untuk berani menunjukkan wajahnya saat live nanti. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Aijia, dengan Liangsheng. Mereka itu adalah anggota tim Waiku Shibi. Dan Liangsheng adalah ketua timnya. Aijia adalah mantannya sahabat Tong Yao, yaitu Jin Yang. Singkat cerita, Xiaopang dan Tong Yao mabar bersama. Setelah itu, mereka menang. Lalu, Lauke mengatakan bahwa Tong Yao bermain terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan timnya. Sementara itu, Lu Xicheng dan Dewa Ming membicarakan tentang Tong Yao yang kurang profesional setelah match tadi. Dan tidak mementingkan tim. Tong Yao perlu dilatih kembali agar lebih profesional. Dan Lu Xicheng meminta Dewa Ming membuatkan jadwal latihan untuk Tong Yao, mulai dari besok. Lalu, Lu Xicheng ditelpon oleh ayahnya, karena ayahnya dan ibunya Lu Xicheng sedang bertengkar. Keesokan harinya, Dewa Ming melatih Tong Yao. Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, Tong Yao selesai latihannya. Dan dia diajak Lauke untuk bermain bersama. Saat bermain, Tong Yao satu tim dengan ID Sunflower. Dia adalah Dewa Yang, mantannya Tong Yao. Bukan hanya itu, dia juga bertemu dengan ID Chisman atau Lu Xicheng. Tetapi, Lu Xicheng berada di dalam tim lawan. Saat bertanding, Tong Yao meminta Lu Xicheng untuk tidak mengincarnya. Tetapi, Lu Xicheng malah mengincar Tong Yao terus. Dan akhirnya, tim Tong Yao kalah. Keesokan harinya, banyak screenshot chat game kemarin yang tersebar di dunia maya. Para netizen langsung membuat rumor tentang cinta segitiga Tong Yao, Dewa Yang, dan Lu Xicheng. Lalu, kedua orang tuanya Tong Yao mengetahuinya, dan langsung menelpon Tong Yao. Lalu, ibunya menanyakan tentang Dewa Yang itu Jian Yang atau bukan. Tong Yao menjelaskan bahwa Dewa Yang adalah Jian Yang, tetangganya dulu. Lalu, ibunya menanyakan Lu Xicheng. Tong Yao mengatakan bahwa Lu Xicheng adalah ketua timnya. Setelah itu, Lu Xicheng datang. Dan meminta penjelasan tentang Jian Yang. Karena, rumor cinta segitiganya sudah beredar cukup luas. Berpindah scene, Jian Yang membicarakan masa lalunya dengan Tong Yao kepada teman-temannya. Sementara itu, Tong Yao juga menceritakan kepada Lu Xicheng tentang masa lalunya dengan Jian Yang. Setelah itu, Jian Yang nge-chat kepada Tong Yao untuk balikan dengannya. Sementara itu, Tong Yao merasa bersalah kepada Lu Xicheng karena telah membuat masalah. Tetapi, Lu Xicheng sudah menerima resikonya. Karena, Tong Yao satu-satunya perempuan yang menjadi anggota e-sport dalam tim laki-laki. Lalu, Tong Yao menerima chat dari Jian Yang tentang penjelasannya kenapa mereka putus. Sementara itu, Lu Xicheng mengatakan bahwa besok ada pertandingan latihan atau scrim dengan tim FNC. Berpindah scene, Jian Yang menerima pesan dari Tong Yao yang mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berlalu. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan strategi untuk melawan tim FNC. Setelah itu, pertandingan dimulai. Sementara itu, dia adalah Li Hengshou. ID-nya FNC Kun. Jungler dari tim Finance. Tim ZGDX berencana untuk mengepung jungler tim Finance. Dan akhirnya, tim FNC terpancing. Dan ZGDX menyerangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anggota, Lu Xicheng dan Xiaopang mati. Dan tersisa Lau Ke dan Tong Yao. Tong Yao meminta Lau Ke untuk menyerang. Dan mereka menyerang hanya berdua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu Lauke mati, tetapi mereka semua rata oleh Tong Yao. Dan tim Ziggy DX menang. Setelah itu, mereka pergi makan malam untuk merayakan kemenangan pertamanya bersama Tong Yao. Tetapi, Lauke tidak ikut. Saat makan malam, mereka menceritakan tentang orang tua mereka semua tidak ada yang mengizinkan untuk menjadi profesional player e-sport. Berpindah scene, orang tuanya Tong Yao mengunjungi markas Ziggy DX. Di dalam, ada Lauke yang sedang mendengarkan lagu sambil joget-joget. Dia tidak menyadari bahwa ada orang tuanya Tong Yao. Lalu, mereka semua pulang. Dan mereka bertemu dengan kedua orang tuanya Tong Yao. Kedua orang tuanya Tong Yao berkunjung karena mereka khawatir tentang Tong Yao. Karena sudah banyak beredar berita tentang Tong Yao. Padahal Tong Yao baru saja masuk tim Ziggy DX. Lalu, kedua orang tuanya Tong Yao diajak berkeliling. Setelah itu, Tong Yao mengajak kedua orang tuanya ke kamarnya. Saat di kamar, ibunya Tong Yao menanyakan siapa itu Aidi Chisman. Lalu, tiba-tiba Lu Xicheng datang. Dan mengatakan bahwa Xiao Rui telah mempersiapkan kedua orang tuanya Tong Yao kamar untuk menginap. Lalu, Tong Yao memperkenalkan Lu Xicheng. Dan Lu Xicheng mengatakan dia memiliki nama lain, yaitu Chisman. Keesokan harinya, Tong Yao bingung kenapa semua mendadak menjadi baik dan rajin. Setelah itu, kedua orang tuanya Tong Yao pulang. Lalu, mereka rapat rutin. Saat sedang rapat, Lauma pergi untuk mengambil paketnya. Tetapi, itu bukan paketnya. Itu adalah sebuah kiriman dari penggemar untuk Tong Yao. Saat membukanya, ada surat. Ternyata, kiriman tersebut dari Jian Yang. Dan Tong Yao langsung merebutnya. Setelah itu, Xiao Rui datang untuk memberitahukan mereka jadwal baru. Dan tidak ada yang bangun siang. Lalu, mereka melanjutkan rapatnya. Keesokan harinya, pada pagi hari, mereka pergi jogging. Singkat cerita, Xiao Rui meminta Tong Yao agar melakukan siaran langsung atau live. Dan Tong Yao akan melakukannya. Tetapi, dia harus bersiap-siap dahulu dan menghubungi Jian Yang untuk datang. Lalu, Jian Yang datang. Saat di kamarnya Tong Yao, Jian Yang membantu Tong Yao make up. Saat sedang make up, Jian Yang mengatakan bahwa dia diundang untuk menjadi pengganti pembawa acara undian Liga Nasional. Liga Nasional adalah Liga yang akan diikuti tim Ziggy DX. Tetapi, Jian Yang masih memikirkannya. Setelah selesai, Tong Yao melakukan siaran langsungnya. Saat sedang live, Tong Yao bermain gamenya. Sementara itu, Lu Xicheng membaca komentar yang membicarakan tentang Tong Yao pada live-nya Tong Yao. Hal itu membuat Tong Yao kesal dan tidak fokus. Dan Tong Yao kalah bermain gamenya. Singkat cerita, Xiaori mengatakan kepada Lu Xicheng bahwa mantan bosnya yaitu tim T-80 mengajak untuk pertandingan persahabatan untuk latihan. Tetapi, Lu Xicheng menolaknya karena Tong Yao masih belum siap. Berpindah scene, dia adalah Tai. Kenapa namanya harus Tai gitu ya? Hmm, oke. Kita panggil saja Tai. Dia adalah anggota tim T-80. Tim T-80 ini berasal dari tim Korea. Dan dia menyindir tim Ziggy DX dengan mengatakan bahwa tim Ziggy DX merekrut perempuan hanya untuk menaikkan popularitasnya saja. Karena tim Ziggy DX menolak undangan pertandingannya, Tai mengatakan dengan bahasa Mandarin bahwa tim Ziggy DX pengecut. Terima kasih telah menonton!